Oke, kali ini saya akan berbicara mengenai OPPO Reno4 Pro. Sebenarnya handphone ini sudah saya tunggu dari dulu, alasannya sederhana, seri Reno adalah seri paling laris dari OPPO. Dan sudah saatnya seri Reno memiliki fitur top kelas di kelasnya. Terbukti pada OPPO Reno4 Pro ini, HP ini memiliki segala teknologi yang dimiliki oleh OPPO saat ini. Saya akan bahas satu persatu fitur yang saya maksud. Yang pertama adalah kemampuan charging dari handphone ini. OPPO Reno4 Pro sudah menggunakan 65W SuperVOOC 2.0. Akhirnya, ya akhirnya, karena ini adalah fitur super killer yang dimiliki oleh OPPO. Sejak saya menggunakan OPPO R17 Pro sampai dengan OPPO Find X2 Pro, fitur ini yang selalu bikin saya nggak bisa lepas dari HP OPPO. Bersyukur akhirnya seri Reno memiliki SuperVOOC ini juga. Dengan versi tertinggi saat ini pula. Gimana nggak luar biasa? 0-100% hanya butuh waktu 36 menit saja. Waktu setengah jam itu bakal nggak berasa banget. Tiba-tiba aja udah full dan bisa dipakai seharian lagi. Kalaupun bener-bener buru-buru mau dipakai lagi ngecas 5 menit saja, sudah bisa dipakai YouTube-an sampai 4 jam. Kapasitas baterai dari handphone ini sendiri berada di angka 4000 mAh. Bener-bener cukup dipakai dari pagi sampai sore. Mungkin ada yang bertanya, emang aman bang ngecas gitu cepatnya? Saya berani bilang aman banget. Saya sendiri sudah menggunakan OPPO R17 Pro selama setahun lebih dan tidak ada kendala apapun. Baik dari kepala chargernya, maupun perumat baterai dari smartphone itu sendiri. Apalagi OPPO Reno4 Pro sudah memiliki sertifikasi dari TUF Rainline Safe Fast Charge System dengan sistem 5 layar perlindungan. Kemudian fitur pendukung seperti Super Power Saving Mode dan Super Nighttime Standby juga akan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih menenangkan hati saat menggunakan smartphone ini. Jadi boleh dibilang satu fitur alias proses charging-nya aja, saya sudah berani bilang bahwa OPPO Reno4 Pro ini dah sehat banget. Lalu hal kedua adalah dalam hal desain. HP ini terasa tipis banget dan ringan. Ketebalannya hanya 7,7 mm saja dengan bobot 162 gram. Di bagian depan kita akan menemukan sebuah layar super cakep berukuran 6,5 inch i3 Super AMOLED 2400 x 1800 yang kalau kita perhatikan bagian sampingnya tampak melengkung yang akhirnya membuat handphone ini tampak makin elegan. Gak cuma itu, layar OPPO Reno4 Pro ini juga sudah memiliki refresh rate cukup tinggi, yaitu 90Hz. Perpaduan itu semua oleh OPPO disebut dengan 3D Curve 90Hz Borderless Sense Screen. Kemudian di bagian belakang kita akan menemukan 3D Curve Back yang memiliki aksen anti-glare matte finish sehingga mampu memberikan kesan premium. Efek positifnya tentu saja tidak mudah meninggalkan sidik jari. Untuk opsi warnanya sendiri, OPPO Reno4 Pro punya dua pilihan, yaitu seperti yang saya pegang, Steri Night, dan satu lagi Silky White. Jadi dari segi desain saya masih setuju kalau handphone ini punya kesan yang premium, tapi masih nyaman digenggam karena ukurannya yang tidak over. Oh iya, satu lagi yang saya harus sebut, HP ini masih memiliki headphone jack di bagian bawah. Jadi buat kalian, para penggemar colokan headset satu ini, kalian bisa legawa. Sekarang mari kita obrolin tentang kamera. Mungkin dari tadi kalian sudah penasaran dengan tonjolan 4 kamera di bagian belakang ini. Ya betul, handphone ini memiliki 4 konfigurasi kamera. Berurutan dari atas 2MP micro camera, 8MP ultra wide angle camera, kemudian 48MP kamera utama dengan sensor IMX586F17, lalu 2MP mono camera. Sudah jelas fitur-fitur andalan yang ada pada OPPO Reno4 akan kita temukan di sini. Seperti AI Color Portrait yang mampu memberikan warna pada objek dan hitam putih pada latarnya. Lalu fitur Night Flare Portrait yang mampu memberikan efek bokeh layaknya kamera di SLR. Kemudian fitur yang bisa digunakan untuk kondisi pencahin yang kurang juga tentu saja kita temukan di sini. Seperti Ultra Night Selfie dan Ultra Dark Mode. Berikut contoh foto-foto kamera OPPO Reno4 Pro ini. Lalu untuk videografi kita akan menemukan fitur menarik yang bisa kalian maksimalkan. Seperti membuat video slow-mo dengan fitur 960fps AI Slow Motion. Semakin kreatif kalian, semakin keren hasil video menggunakan fitur slow-mo ini. Ada beberapa fitur juga yang bisa kalian mainkan untuk videografi. Seperti AI Color Portrait Video. Ini mirip dengan AI Color Portrait. Tapi bedanya ini dalam bentuk video. Lalu ada juga AI Monochrome Video yang mampu menampilkan warna pilihan seperti merah aja, biru aja, atau hijau saja. OPPO Reno4 Pro juga dilengkapi dengan fitur stabilisasi menggunakan Ultra Steady Video 3.0. Yang mampu menghasilkan video super smooth seperti ini. Kemudian untuk kamera depannya sendiri, HP ini dibekali sebuah kamera berbentuk tompel di sebelah kiri dengan resolusi 32MP f2.4 yang hasil fotonya seperti berikut. OPPO Reno4 Pro sudah menggunakan ColorOS 7.2 yang menurut saya cukup lengkap buat kalian ingin mengutak-atik user interface-nya. Favorit saya sih sebuah aplikasi eksklusif yang cuma ada di HP OPPO, yaitu aplikasi video editing yang bernama Sulub. Ini adalah aplikasi yang bisa banget saya andalin untuk mobile editing. Secara spesifikasi, OPPO Reno4 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB. Chipset ini sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan produktivitas, sosial media, maupun gaming. Sebagai gambaran, bermain game PUBG Mobile, settingan yang bisa didapatkan adalah Smooth Ultra. Harga resmi dari OPPO Reno4 Pro ini sendiri dibanderol di harga 7.999.000 rupiah. Jadi, gimana penduduk pendapat kalian tentang OPPO Reno4 Pro ini? Silahkan ditulis di area komen di bawah. Walaupun itulah dia video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Purnamait, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!